Intro Selamat siang bermisah, Presisi yang kembali hadir edisi Senin 29 Juli 2024. Selama satu jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribda Jawa Syunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Mikran Indonesia, Beni Ramdhani, mengungkapkan identitas sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi daring. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana menginap di Ibu Kota Nusantara. Hal ini sebagai persiapan kegiatan Perdana Presiden yang akan berkantor di IKN. Waka Polri memimpin langsung tes pemeriksaan penampilan calon taruna yang digelar oleh Staff Sumber Daya Manusia atau SSTM Polri di Gedung Serbaguna Akpol. Pemirsa Kepala Badan Perlindungan Pekerja Mikran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Mikran Indonesia, Beni Ramdhani, mengungkapkan identitas sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi daring. Badan Sekrim Polri pun bergerak cepat melakukan penyidikan terkait sosok yang diungkap dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala BP2MI pada Senin siang ini. Badan Serse Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Mikran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, pada Senin siang. Beni akan diminta klarifikasi karena sebelumnya mengungkapkan bahwa bisnis judi daring di tanah air dikendalikan seorang berinisial T. Ada pun pernyataan Beni ini disampaikan melalui tayangan Youtube BP2MI pada Kamis lalu. Menurut Beni, sosok T merupakan warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi daring dan scamming atau penipuan daring di Indonesia dari Kamboja. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya gak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Menanggapi pernyataan Beni, Baris Krim Polri bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait sosok T sebagai pengendali judi daring di Indonesia. Dengan menjadwalkan penanggulangan terhadap kepala BP2MI pada Senin ini. Baris Krim menjadwalkan mengundang Beni untuk diklarifikasi di gedung Baris Krim Polri sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terkait pemanggilan ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brikjen Poltruno Yudowisno Andiko mengatakan segala informasi tentang T masih perlu pendalaman. Karopenmas memastikan Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai undang-undang, termasuk kepada sosok T tersebut. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Baris Krim, Direktur Atipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil. Dalam hal ini adalah terhadap Saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Maka tentunya Pak Beni sebagai kapasitas saksi dalam proses penyelidikan ini, kita lakukan pemeriksaan untuk kapasitas saksi. Dasar laporan informasi dijadikan proses penyelidikan oleh Baris Krim Polri, kemudian tentunya hasilnya bagaimana mekanisme proses hukum akan dijalani sebagaimana aturan bangsa dan negara kita yang berlaku. Karopenmas Divisi Humas Polri juga memastikan Polri tidak akan pandang bulu dalam penyelidikan suatu masalah dan akan menegakkan hukum kepada siapapun yang bermasalah. Tim Liputan Polri TV Sementara itu, Pemirsa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo menjelaskan bahwa pemanggilan kepala BP2MI, Beni Ramadhani oleh Diti Pidum Baris Krim Polri bertujuan untuk mengungkap sosok T yang diduga sebagai pengendali judi darik. Selain itu, menurut Kapolri, permintaan klarifikasi dari Beni bertujuan agar informasi yang didapatkan oleh penyidik di Tipe Pidum lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan pelaku judi daring. Dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Beni Ramadhani kita minta untuk hadir dan saya kira Bapak Deskrim sudah membuat surat panggilan. Sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud. Permisah beralih ke informasi selanjutnya. Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan mengamankan penyeludupan 2 paket narkoba jenis sabu sebanyak 3 kg dari 5 orang tersangka yang diciduk di kota Lubuk Linggau beberapa hari lalu. Wakil Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP Haris Sandi menyebutkan barang haram ini dibawa dari Provinsi Aceh menuju Jakarta dan Bengkulu. Dalam rilisnya AKBP Haris Sandi menyebut 5 tersangka yang ditangkap karena membawa 1 kg sabu yakni R, M dan MS yang merupakan warga Palembang. Sementara MM dan M warga Aceh ditangkap dengan barang bukti 2 kg sabu. Mereka ditangkap saat melintas di Jalan Ayani, Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara. Dari penangkapan ini diamankan 2 kg narkotika jenis sabu. AKBP Haris Sandi mengatakan timnya kemudian melakukan pengembangan dan mengincar mobil lainnya yang ternyata menyimpan sabu seberat 1 kg. AKBP Haris Sandi menyebut kedua komplotan beda jaringan tidak ada hubungan. Menurut pengakuan pelaku, mereka hanya mengantar sabu dengan upah 25 hingga 30 juta rupiah per orang. Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal hukuman mati. Sudah habis? Sudah. Sudah berhubungan penjara, mereka hanya minta bantuan dari Bungu Linggau dan dibantu oleh Bungu Linggau. Kita melakukan penghadangan di Sorolak Pegang, Bungu Linggau. Terus setengah jam kemudian masyarakat menginformasikan lagi bahwa barang yang ada pengiriman lagi bahwa sampai di Sorolak Pegang. Kita melakukan kembali, kemudian kita melakukan pengejaran, tidak sempat juga hanya kita tetap bantuan di Bungu Linggau untuk melakukan penghadangan. Kita melakukan penangkapan di Bungu Linggau. Semua ada 3 kg. Mungkin lainnya dari Aceh. Permisah Direkturat Reserse Narkoba Polda Riau menggelar operasi antik 2024 besar-besaran di Kampung Narkoba Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru Riau. Operasi besar-besaran yang dipimpin Wakil Direktur Reserse Narkoba AKBP Nandang Lirama tersebut menyasar beberapa asar narkoba di Kota Pekanbaru. Di Tres Narkoba Polda Riau menggelar operasi antik 2024 besar-besaran di Kampung Narkoba Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru Riau. Operasi besar-besaran yang dipimpin Wakil Direktur Reserse Narkoba AKBP Nandang Lirama tersebut menyasar beberapa asar narkoba di Kota Pekanbaru. Tak hanya melibatkan puluhan anggota kepolisian, Polda Riau juga melibatkan anggota detasemen K9 atau anjing pelacak untuk mengendus peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Di Res Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Subeti mengungkapkan, sebanyak tujuh orang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba ditangkap dalam operasi tersebut. Mereka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urin. Polisi juga menemukan berbagai barang bukti antara lain diduga sabu, alat penyemprot narkoba, dan uang kertas pecahan 5.000 rupiah palsu. Sementara itu, AKBP Nandang Lirama menegaskan, operasi ini merupakan bukti nyata komitmen Polda Riau dalam pemberantasan narkoba di Provinsi Riau untuk menjamin keselamatan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, para pelaku yang ditangkap dalam investigasi lebih lanjut di Tres Narkoba Polda Riau untuk mengetahui sejauh mana jaringan narkoba beroperasi di wilayah tersebut. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo didampingi Ibu Iryana meresmikan Jumbatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah cita berikut ini. Terima kasih telah menonton!